Tripoin ini doyan banget untuk kolaborasi dengan HBB atau HWN Bad Boy. Kita sebelumnya sempat membahas HBB kolaborasi dengan Tripoin melalui Tripoin Olina. Dan sekarang kita akan membahas salah satu kolaborasi pertama antara Tripoin dan HBB, yaitu Tripoin Melee. Bagaimana suaranya? Bumper dulu! Halo semua, selamat datang channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian, yang seperti biasa akan share info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu lagu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity, agar kalian tidak tinggal nabit-abit terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Tripoin sendiri adalah brand yang berasal dari China, jadi masuk pada kategori Chai Fi. Selain itu, Tripoin kita juga sempat membahas yaitu Tripoin Olina dan juga ada Tripoin Lea. Jadi kita sudah membahas dua produk Tripoin dan ini adalah produk tiga dari Tripoin, yaitu Tripoin Melee. Merupakan kolaborasi juga antara HWN Bad Boy, HBB dengan Tripoin. Dimana kalau saya gak salah, ini adalah kolaborasi pertama antara Tripoin dan HBB. Sebelum Tripoin Olina dan HBB. Tripoin Melee ini masih sama seperti Tripoin Olina, dia menggunakan single dynamic driver, jadi tidak menggunakan driver yang aneh-aneh, neko-neko. Tidak seperti salah satu brand yang menggunakan banyak driver dengan harga affordable, tapi ternyata zonk, ini single dynamic driver, tentu pastinya aman lah. Tidak ada masalah driver-driver mati-mati dan lain-lain tentunya. Tripoin Melee ini dipasarkan di angka Rp725.000 sampai Rp785.000, cukup bervariasi harganya. Kalian bisa cek di toko atau marketplace-marketplace kesayangan kalian. Selanjutnya kita bahas packaging dari Tripoin Melee. Oke, untuk packaging sendiri, Tripoin Melee sendiri menggunakan box berwarna hitam seperti ini. Tidak ada gambar apapun, minimalis banget. Hanya ada logo Tripoin dan logo HBB. Di sini tulisan Melee in Airphones. Lalu kita lihat bagian samping ada logo Tripoin lagi. Di bagian bawah ini ada sedikit spesifikasinya. Kalau kalian mau lihat lebih jelas, kalian bisa pause. Jadi di sini menggunakan 10mm Grafine Dynamic Driver. Lalu 16 Ohm. Untuk impedance-nya cukup kecil. Dan sensitivitasnya yaitu 109 dB. Jadi cukup sensitif lah. Di sini ada logo HBB, Hawaiian Bad Boy. Oke, kita langsung buka aja saat dibuka. Di sini harus di slide seperti itu. Jadi ini outer box-nya. Jadi di sini ada semacam box berwarna silver seperti ini. Jadi cukup unik box-nya silver. Kita buka aja. Bam! Jadi di dalamnya ini ada case. Case bertuliskan Tripoin. Case-nya cukup koko. Semi-hard case. Mantep banget. Lalu kita lihat kelengkapan lainnya. Di sini ada filter. Oke. Lalu beberapa pasang airtips. Dan juga manual book. Ya itu aja sih. Jadi kita akan coba recap untuk kelengkapannya. Oke, sudah kosong ya. Ini ada notanya. Kita akan lihat in-ear monitor-nya dulu. Jadi di dalamnya ini ada in-ear monitor. Ini mengingatkan saya seperti Tripoin Olina. Ini mirip banget dengan Tripoin Olina. Cuma finishing-nya beda. Dia memiliki bodi yang mirror finish seperti ini. Jadi silvery mirror finish seperti ini. Dan dia memiliki kabel berapa? Empat breadth ya ini ya. Yes, empat breadth. Seperti ini. Oke. Ini kabelnya dan airtips monitornya. Kita akan recap. Case-nya juga seperti ini. Di bagian dalamnya cukup luas. Oh, sorry. Jadi case-nya cukup luas. Dan breadth lighting-nya juga cukup smooth. Tidak ada yang terkesan low quality gitu lah. Jadi untuk kelengkapannya sendiri cukup esensial. Cukup minimalis. Hanya ada packaging box-nya. Ini dari hard case. Lalu ada manual. Beberapa pasang airtips. Beberapa pasang untuk filter. Dan juga ini monitor. Dan juga kabel. Untuk packaging sendiri kami berikan skor B+. Untuk Tripoin Mele ini. Secara packaging-nya bisa dikategorikan minimalis. Dan esensial banget. Selanjutnya kita bahas build quality dari Tripoin Mele. Untuk build quality sendiri. Dia memiliki build quality yang cukup identik dengan Olina. Tapi sedikit beda finishing. Jadi hanya finishing-nya aja yang beda. Dia memiliki housing yang berbahan aluminium alloy. Yang ringan. Dan juga enak banget untuk dijadikan sebuah airtips monitor. Bagian dalamnya sendiri memiliki finishing seperti ini. Jadi silvery mirror doff finish seperti ini. Dan ada marking L-nya. Ada satu fan hole di bagian sini. Dan di atas ini juga ada satu fan hole. Jadi total dua fan hole. Dan ada logo HBB-nya di sini. Untuk nozzle-nya sendiri berbahan seperti housing-nya. Jadi tidak berbeda dengan bahan housing-nya. Dan sudah ada filter-nya. Mungkin kalau untuk nozzle-nya ini sedikit lebih normal dibandingkan Tripoin Olina. Dia mungkin sekitar 4 mm ke atas lah. Untuk nozzle-nya ini. Ukuran diameternya. Dan juga bukan tipe inner monitor yang memiliki nozzle yang terlalu panjang. Bukan tipe inner monitor yang memiliki nozzle yang terlalu panjang. Cukup normal dan sudah ada lips-nya juga. This very good. Jadi ada beberapa orang memang yang cukup anti dengan inner monitor yang tidak ada lips-nya. Karena bisa gampang lepas airtips-nya dan lain-lain. Untuk bagian faceplate-nya sendiri mungkin menggunakan bahan resin ya. Jadi ada beberapa pilihan warna untuk bagian faceplate-nya. Anda yang warna biru, anda yang warna putih-kuning. Kalau nggak salah kuning ya mungkin ya. Dengan bor warna hitam ini. Jadi di dalamnya ini ada kayak semacam glitter-glitter gitu. Mungkin kalian bisa lihat. Ada glitter-glitter kecil-kecil gitu lah. Glitter tipis-tipis. Untuk kabelnya sendiri sudah detachable 0,78 mm. Yang cukup umum. Dan kalian bisa ganti-ganti dengan koleksi kabel-kabel kalian yang kalian punya tentunya. Dan di sini airhook-nya sudah preformed. It's very good. Lanjut ke bagian kabelnya sendiri. Twisted 4 braid. Standard lah berwarna coklat abu-abu seperti ini. Dan ini kabel yang cukup lentur. Chain slidernya sendiri berbahan plastik. Dengan splitter berbahan metal. Aluminium mungkin ya. Lalu di sini ada logo HBB-nya. Di bagian bawah sendiri kita lihat kabelnya twisted. Dengan jack. Di bagian bawah jacknya berbahan metal. Berhousing metal juga. 3,5 mm ada tulisan 3 point-nya. L-shape gold-plated. Secara build quality, 3 point Melee ini mirip dengan 3 point Olina yang pernah kita review sebelumnya. Jadi kita bisa belikan skor B+. Apalagi kita tahu bahwa 3 point Melee ini memiliki setengah harga dibandingkan 3 point Olina. Tapi dia memiliki kualitas build quality yang kita bilang mirip banget. Untuk fitting sendiri, 3 point Melee ini memiliki fitting yang mirip banget dengan 3 point Olina. Sensasinya, fittingnya, kekedapannya mirip banget dengan 3 point Olina yang pernah kita review juga sebelumnya. Dia memiliki housing yang agak gendut. Tapi pada saat pemakaian dia memiliki fitting yang ergonomis banget housingnya. Untuk pemakaiannya adalah regular fit. Kekedapan dan gripnya bisa dikategorikan sangat-sangat oke banget. Tapi di satu titik tidak sampai senak ataupun terlalu kedap yang mengganggu gitu enggak. Jadi dia memiliki fitting yang bisa dikategorikan pas banget dan juga nyaman. Selain itu juga, in-air monitor ini secara ergonomis juga sangat baik. Secara bentuk housing pun tidak ada sudut-sudut tajamnya. Jadi tidak mengganggu atau menusuk permukaan telinga kalian. Somehow, in-air monitor yang mirip banget dengan 3 point Olina. Dan saya tidak ada komplain untuk itu. Untuk fittingnya kami berikan skor B+. Selain kita bahas sound quality dari 3 point Melee ini. 3 point Melee ini kita bilang dia memang digadang-gadang sebagai penerus dari Blonde BL-03. Tapi kita bilang secara suara memang ada kemiripan dengan Blonde BL-03. Nanti kita komparasi juga. Jadi di belakang nanti kita komparasi antara Melee dan Blonde BL-03. Nah secara suara sendiri, Melee ini memiliki arah suara yang bisa dikategorikan warm. Mengarah ke dark. Juga rada-rada mirip dengan BL-03. Arah-arah sound sicknya. Dan ini juga tidak berat untuk di drive. Dan cukup efisien bisa dikategorikan in-air monitor ini. Bassnya dari 3 point Melee ini bisa dikategorikan berbodi. Dia memiliki impact, rumble, dan juga punch yang bisa dikategorikan sangat-sangat baik. Untuk meng-highlight bass yang bertekstur dan juga bass yang dalam. Di satu sisi juga rambalnya ini terasa megah. Jadi in-air monitor yang cukup menarik untuk bassnya. Namun bisa dikategorikan ini bukan tipe bass yang tercepat. Dan di double pedal dia agak sedikit keteteran. Atau agak sedikit lemok bassnya. Ya mirip-mirip bass BL-03. Namun memang ini jauh lebih terkontrol dibandingkan bass BL-03. Untuk lagu-lagu umum pop, rock, untuk lagu-lagu EDM pun mungkin kan masuk-masuk aja sih di in-air monitor ini. Asal nggak terlalu cepet aja bassnya. Mid-nya disini memiliki posisi yang pas. Tapi somehow mid-nya ini agak terasa kurang lepas. Tapi nggak sampai mendem ya. Jadi agak ketahan gitu, tapi nggak sampai mendem. Ada sedikit kesan smoother mid dan juga warmer body untuk bagian mid sectionnya juga. Mirip-mirip seperti blonde BL-03. In-air monitor ini juga masih memiliki DNA yang mirip dengan blonde. Dia bukan tipe mid yang bisa dikategorikan clean dan juga clear banget. Jadi kalau kalian cari in-air monitor dengan mid yang clean dan clear, jangan melirik in-air monitor ini. Kalian mungkin tidak akan cocok. Jadi kalau kalian mencari suara yang lebih clinical, in-air monitor satu ini bukan untuk kalian tentunya. Untuk male vocal-nya, dia memiliki male vocal yang cukup tebal dan juga artikulasinya ini bagus. Kita bilang lagu-lagu seperti yang agak berat Michael Bublé, lalu Black Shelton, itu enak banget di in-air monitor satu ini. Complainnya untuk male vocal-nya ini mungkin agak sedikit kurang bersih, male vocal-nya dan juga sedikit kurang fokus. Untuk female vocal-nya ini dia memiliki female vocal yang bisa dikategorikan lebih clean dari male vocal-nya dan juga terkesan sweet. Untuk shouty sendiri, ini monitor ini menurut saya ada sedikit shouty di lagu-lagu Nora Jones. I don't know why itu ada sedikit tanda-tanda shouty. Ya nyerempet-nyerempet cantik lah kita bilang. Tapi nggak sampai parah banget sih. Ya masih bisa ditoleransi dan masih bisa dikategorikan, masih cukup aman lah. Tapi hanya sekedar notice untuk kalian, ya bahwa ada shouty-nya. Untuk instrumennya memang bukan instrumen yang forward, semuanya maju, di depan in your face, nggak. Jadi ada sedikit mundur dibandingkan vokalnya. Selain itu dinamikanya memang agak sedikit kurang dan juga transient speed-nya memang agak sedikit kurang juga untuk 3 point male ini. Treble-nya, ini treble yang bisa dikategorikan aman. Jadi kalau kalian sensitif dengan, oh aku nggak suka in-air monitor yang nusuk, in-air monitor yang tajam. In-air monitor satu ini mungkin bisa jadi alternatif untuk kalian. Karena memang treble-nya mundur, jadi kesan tekstur dari treble-nya juga agak sedikit kurang. Cering-ceringnya juga agak sedikit kurang. Jadi kalau kalian treble head, pastinya bukan in-air monitor untuk kalian. Kesan airy dan detail-nya pun menurut saya agak sedikit kurang di bagian treble-nya. Kita bilang secara umum. Dia memang memiliki arah treble yang aman dan kita bilang nyantai. Tidak terlalu clinical, tidak terlalu bright. Jadi aman banget, dia memiliki presentasi yang agak sedikit mundur treble-nya. Secara tonal untuk 3 point male ini kami berikan skor B-min untuk tonalitasnya. Selain itu kita bahas presentasi dari 3 point male ini. Kalau kalian mencari in-air monitor dengan presentasi yang smooth, nyantai, 3 point male adalah salah satu pilihan untuk kalian. Timber-nya untuk 3 point male ini menurut saya agak sedikit kurang. Kita bilang suaranya ini tidak menghasilkan potensi yang maksimal menurut saya. Jadi ya, entah itu driver atau tuning-annya, menurut saya agak sedikit kurang aja untuk timber-nya. Jadi terasa agak sedikit ketahan dan kurang natural. Sound stage-nya ini cukup lebar. Dia memiliki sound stage yang cukup lebar. Kalau kalian suka mendengarkan lagu-lagu orkestra, dia terasa cukup lebar. Tapi kesan height, tingginya, dan juga depth-nya agak sedikit kurang. Jadi kalau mau orkestra yang 3D, ini monitor satu ini tidak dapat menyajikannya dengan baik. Ya, itu sekedar pilihan atau gambaran untuk kalian aja. Detail dan clarity-nya secara umum menurut saya di harga 700 ribuan masih agak sedikit kurang. Mungkin belum bisa bersaing dengan HG Sound Heart Mirror. HG Sound Heart Mirror itu masih lebih better di dua aspek itu. Detail dan clarity-nya masih lebih better dibandingkan 3 point male. Tapi memang 3 point male ada suaranya yang berbeda dengan HG Sound Heart Mirror. Di mana 3 point male ini memiliki suara yang lebih tebal tentunya dibandingkan HG Sound Heart Mirror. Untuk separasi imaging dan positioning, separasinya cukup oke. Lalu imaging-nya memang agak sedikit kurang layering. Lalu positioning-nya ya cukup oke, walaupun tidak yang paling pinpoint banget untuk sebuah ini monitor di kelas harga 700 ribuan kebawah. Jadi kita bilang untuk stereo imaging-nya masih dalam kategori yang average. Ya, umumlah. Dan secara umum, kami berikan skor C+, untuk teknikalitas dari 3 point male ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari 3 point male ini. Cons-nya dia lack of treble. Kalau kalian treble head, suka yang cering-cering, suka yang detail, suka yang clarity, ini monitor satu ini bukan untuk kalian. Dia lacks of treble extension, juga treble. Texturnya juga agak kurang. Jadi bukan untuk kalian tentunya. Timber-nya dari ini monitor satu ini menurut saya masih... Ini sekali lagi menurut saya, disclaimer ini menurut saya, masih belum bisa menyaingi Blown BL-03. Untuk timber, saya masih pegang Blown BL-03. Tapi itu menurut saya. Pro-nya dari ini monitor satu ini, fitting dan build-nya mantep banget. Ini monitor satu ini mirip seperti kakaknya, 3 point Olyna. Jadi di harga dua kali lipat, dia memiliki build dan fitting yang bisa dikategorikan setara dengan Olyna. Dan wow, value-nya bagus. Pro yang kedua, ini monitor yang fun. Jadi kalau kalian mencari ini monitor yang fun, nyantai, enak, didengerin dalam jangka waktu panjang, easy listening, forgiving, ini monitor satu ini adalah kriteria yang tadi saya sampaikan. Untuk value for money dari ini monitor satu ini, 3 point melee ini memiliki arah suara yang mirip seperti Blown BL-03. Tapi dalam konteks yang lebih baik. Tapi untuk beberapa aspek, Blown BL-03 masih menang menurut saya. Dan secara value for money, kami berikan skor B untuk 3 point melee ini dan masuk pada kategori fair value. Oke, disini kita akan sedikit komparasi antara 3 point melee dan The Legendary Blown BL-03. Dimana melee sendiri memiliki arah suara yang lebih warm. Dimana BL-03 ini lebih bassy. Warm, bassy. Secara fitting, kita bilang jelas. 3 point melee ini win. Absolutely. Untuk harga tentunya lebih murah di Blown BL-03. Dia lebih murah mungkin dua... Saya nggak tahu update-nya. Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kalau seingat saya mungkin 200 ribuan sekian mungkin Blown BL-03 ini. Atau 300 ribuan masih-an. Saya nggak tahu. Disini tapi 700 ribuan. Jelas Blown BL-03 lebih murah. Untuk bass sendiri, melee memiliki bass yang berbodi dan masih dapat terkontrol dengan baik. Dibandingkan bass di Blown BL-03 yang tergolong brutal dan kadang bleed ke bagian mid. Jadi bassnya brutal banget di Blown BL-03 ini. Maksudnya brutal itu dalam konteks kuantitinya brutal banget. Keduanya bassnya berbodi namun lebih sopan dan lebih terkontrol di melee tentunya. Untuk mid sendiri, kita bilang melee ini relaxing, smooth, tidak terkesan nyerang sama sekali untuk bagian midnya. Namun timbernya menurut saya bukan yang ternatural. Ini yang masih saya bisa kategorikan BL-03 Steelwind di situ. Midnya ini berasa lebih lepas dan clear. Dan menurut saya untuk bagian mid, dia masih lebih pas dibandingkan melee. Ini menurut saya sekali lagi. Untuk bagian treble-nya sendiri, mereka sama-sama cukup smooth dan tidak nyerang. Tapi somehow sedikit terkesan lebih dark di melee untuk bagian treble-nya. Timber di BL-03 sendiri menurut saya lebih baik untuk bagian treble-nya juga. Untuk bagian treble sendiri menurut saya sama-sama smooth dan tidak nyerang sama sekali. Tapi somehow sedikit terkesan lebih dark di melee ini. Untuk timber sendiri menurut saya timber BL-03 ini masih something yang spesial dibandingkan dengan melee. Jadi melee masih sedikit lack of neutralness di bagian timber dibandingkan BL-03. Untuk tonal balance jelas, melee ini lebih balanced dan lebih terkontrol terutama bagian bass-nya dibandingkan BL-03. Ya overall hampir-hampir mirip. Ada kemiripan lah, ada DNA-DNA memang yang dicomot di 3-point melee ini dari BL-03. Tapi ada kesan-kesan yang berbeda juga. Ternyata di melee juga terkesan sedikit lebih dark dibandingkan di BL-03. Walaupun kita bilang BL-03 lebih bass-y tapi treble di melee ini lebih darker dibandingkan BL-03. Untuk soundstage sendiri jelas di melee lebih lega dibandingkan BL-03. Untuk detail dan clarity menurut saya malah masih lebih baik di BL-03. Jadi kalau punya BL-03, tidak perlu buru-buru untuk upgrade ke melee. Karena memang mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu menurut saya, pendapat saya. Jadi ada baiknya memang kalian coba sendiri audisi sendiri. Kesimpulannya, apa upgrade? Apakah upgrade secara tonal balance? Yes. Secara timber? No. Kesimpulan, 3-point melee ini merupakan salah satu kolaborasi yang seperti 3-point olinan. Tidak terlalu impresif untuk saya. Tapi sekali lagi itu pendapat pribadi saya ya. Jadi bisa berbeda-beda. Memang dia memiliki arah suara yang lebih balance dibandingkan BL-03 dengan bass yang lebih terkontrol tentunya. Tapi di satu titik menurut saya, BL-03 masih menjadi gatekeeper di angka 500 ribuan ke bawah. Tapi yang pantut diapresiasi, HBB dan 3-point sangat-sangat hebat dalam mengeksekusi tonal yang hampir-hampir mirip rasanya seperti BL-03. Tapi dengan tonal yang lebih balance, di mana bassnya itu lebih terkontrol dibandingkan BL-03. Kalau kalian ada pertanyaan seputar melee ini, kalian bisa tulis pertanyaan kalian ke dalam komentar di bawah. Mungkin sekian dulu di video kali ini. Saya Sebastian dari Sounding Min. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao! Oh ya, biar nggak lupa kita juga sudah ada tire list loh. Kalian bisa cek tire list di bawah. Jadi di mana 3-point melee ini masuk kelasnya, kalian bisa cek di tire list kita di bawah ya. Di link deskripsi di bawah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.